Intro Sebuah bangunan piasan sanggah keluarga di Banjar Tangkas, Desa Galgal, Kecamatan Klungkung, hangus di lalap Sijago Merah, Jumat 22 Desember. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian mencapai Rp75 juta. Informasi di lapangan menyebutkan peristiwa tersebut bermula ketika salah seorang warga setempat melintas di depan rumah korban Iwayan Landek 72 tahun. Saat itu warga melihat muncul kepulan asap hitam dari pekarangan rumah korban dan ternyata sumbernya dari pura ibu dadia kebon, tubuh putu waringin yang ada di rumah korban. Saksi selanjutnya memberitahu warga lainnya yang kemudian berdatangan untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya sembari menghubungi pemadam kebakaran Klungkung. Tak berselang lama, empat armada damkar Klungkung pun tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Kapolsek Klungkung, kompol igusti putu dar menate yang dikonfirmasi terpisah membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Ada pun yang terbakar adalah sebuah bangunan balipiasan di pura ibu dadia kebon, tubuh putu waringin. Ditambahkannya jika berdasarkan hasil olah TKP diduga kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik yang ada pada bangunan balipiasan. Hal itu dikuatkan dengan keterangan dari korban bahwa cucunya sebelum berangkat ke tabanan sempat melihat adanya asap di salah satu ujung balai piasan yang ada jaringan listrik, namun dikira asap dupa. Korban juga menginfokan bahwa lampu di balai piasan adalah otomatis. Tim Balai Express melaporkan